Caleg artis efektif gak sih? Nah, iya itu. Nah, menurut lu ya? Kok lu mau ngelak nafas? Emang ternyata apa jawabannya? Banyak temen? Makanya gua buang bodi ke lu. Terima kasih. Terima kasih. Welcome to the Fox Academy. Indra Jagiel Surya Insomnia Sarung Tinju El Rumi. Demon and Friends. Waktunya kita belajar ya. Sarung Tinju El Rumi. Kanan buat Sarung Tinju El Rumi. Kanan kiri dua pak. Tapi kan luka saya gak kayak telapak. Gak ada telapaknya Sarung Tinju bawa. Kan bulat gini. Sarung Tinju gini mana ada Sarung Tinju begini. Kok gaberin lu? Kan kalo salaman abis Tinju. Gak ada salaman. Fisbam. Nah di Talk Pada Kabini kita ngobrol-ngobrol soal... ...apapun bersama expertnya. Nah kali ini kita agak serius guys. Karena kita akan ngomongin soal perpolitikan Indonesia. Keren guys. Bersama pengamat politik. Yoi. Gelar berikut adalah gelar yang dia bikin sendiri. Karena dia sudah ditasbikan sebagai pengamat politik versi komedian. Ah bener sekali. Dan dia sekarang lagi nyalek di New York guys. Keren. Gimana? Gimana anak muda kadang-kadang sekarang lagi banyak yang... ...yang sekarang paham politik, nyalek politik. Bagaimana... ...attitude kita sebagai anak muda membahas soal politik. Nah. Ini dia. Panty New York. Praki Washington. Gila! 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 Atau! Gila! 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 Apa-apa-apa semuanya nama saya Effendi Ghazali? Gila! 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 Dahlah, dahlah, dahlah. Pengamat politik? Beno, pengamat politik. Bukan, bukan, bukan. Udah kita ngobrol, ngobrol politik. Lu, pas Panci, disini. Saya disini? Iya. Emang bapak-bapak apa bapak? Berapa kuning luruh-kurusinnya? Nah. Ngomongin masalah politik. Lu pernah ditawarin jadi caleg ga, Pak? Tahun ini lu ditawarin jadi caleg ga? Tidak. Tidak. Tahun ini tidak ditawarin jadi caleg. Kenapa? Karena lu terlalu rebel dalam berkomentar apa gimana? Rebel kok. Kupra kali rebel. Rebel! Gua senek dah shooting beginian. Gak ada yang ngajakin pak. Masa sih? Gak ada. Lu belum diajak ngobrol sama cewek yang flat itu cuman? Yang cewek yang suka interview artis-artis. Nikita Mirzani. Bukan! Berhati di kandung. Bukan! Tapi mereka interview artis-artis. Iya. Tapi gak flat. Yang di luar negeri. Yang itu cewek suka interview apa sih? Ellen, Ellen. Ellen, Ellen. Gak ada juga boah disana. Iya pokoknya gitu. Wanda Sykes, Wanda Sykes. Gak ada, gak ada. Siapa? Siapa sih? Dewi Hugus. Dewi Hugus. Iya, iya, iya. Berarti waktu yang sebelumnya lu ditawarin masuk ke politik. As in caleg gitu. Percaya atau tidak jaman saya belum stand up pun, jaman saya masih geret. Kalau ada ingat. Ya. Lama sekali masa-masa itu. Parah, parah. Tapi pada jaman itu gue juga udah ditawarin nyaleg. Malah gue pernah ditawarin nyaleg dari berbagai partai dengan iming-iming kalau gue nyaleg untuk partai mereka gue bisa nunjuk kampus manapun di dunia untuk sekolah S2. Keren. Karena mereka punya program leadership. Jadi waktu itu gue sebut aja ya, komisi 10 tuh punya program leadership dimana mereka boleh ngasih beasiswa ke siapapun yang menurut mereka akan jadi calon pemimpin bangsa. Tapi sama mereka dipakai untuk rekrut caleg. Dipakai? Ya kan siapa tau jadi pemimpin bangsa. Dipakai maksudnya digunakan. Pergunakan. Tawa lagi. Wah dari tadi tuh selipat-selipatnya ngeri saya notice saya. Ngeri banget. Ngeri banget bawa ini sekarang. Ngeri. Ampun ampun. Bang ini sekarang fenomena yang seru banget nih. Maksudnya sekarang platform dan anak-anak kecil sekarang sudah melek politik. Ya. Kadang-kadang, kadang-kadang ya kadang-kadang banyak sotoynya, banyak ngingung sana-sininya, hidup belum banyak, hidupnya belum banyak tapi udah saya sok paling paham politik. Mereka tuh liat gitu. Bang. Bisa, bisa. Tapi jangan jorok-jorok banget lah. Boleh. Nah terus? Fenomena apa bang yang terjadi dan gimana ini menanggapi kayak gini bang? Sebenernya bagus kan. Karena? Bagus bahwa anak-anak muda memutuskan untuk terlibat. Tadinya anak-anak muda gak peduli. Oke. Gak peduli karena boring. Pelakunya tua-tua. Gak ngerasa deket dengan dia. Ya. Jadi bahwa mereka mau ikutan gak apa-apa. Kalau sekarang mereka gak gitu ngerti tapi bising doang kan proses. Namanya puber politik. Puber politik. Itu namanya. Kayak orang kan puber kan. Berarti mimpi basah dulu. Betul sekali. Biasanya pemancingnya adalah itu. Boah. Ada mimpi-mimpi basah politik. Oh mimpi basah politik. Betul. Mimpi basah politik tuh gimana sih? Biasakan orang puber kan. Ditandai dengan ada mimpi-mimpi basah. Ya. Termasuk mimpi-mimpi basah politik. Ada hayalan-hayalan yang terjadi di kepalanya dia. Oke. Dilanjutkan dengan orang beger biasanya kan. Ya. Emosional gitu. Gampang mar, gampang tersingung. Di politik juga seperti itu. Tapi kita semua ngelewatin proses itu kan. Kecuali boah kayaknya masih. Tapi semuanya tuh geser. Jadi dewasa. Gitu. Gitu. Iya. Tapi ini anak-anak muda ini emang sekarang kalian segitu meleknya sama politik. Maksudnya pengen tau. Kalian ngulik gak sih? Siapa-siapa aja yang jadi caleg. Kredibilitasnya apa. Track recordnya gimana. Itu aku jujur liat dari tiktok doang. Tiktok. Kalau boah dari itu banner yang di jalanan. Hmm gitu. Berarti taunya cuman kulit-kulitnya doang. Kulit kan orang. Enggak maksudnya luarnya doang. Iya. Tapi di tiktok banyak tau. Maksudnya kayak dikasih tau track recordnya tuh sebagainya tuh apa-apa aja. Oh makanya sekarang caleg-caleg masuknya ke tiktok. Iya. Iya semuanya. Semuanya yang lagi berkampanye politik masuknya ke tiktok. Dan tiktok betul adalah salah satu sarana paling. Sarana sosmed paling utama yang di targetin sama politisi. Dan benar gak semuanya cuman sekedar. Gimik. Tadi gue mau gini-gini. Bapak. Bapak. Iya. Ada juga yang benar-benar coba untuk ngasih informasi-informasi penting. Oh. Soal ngangis ya. Wakan sambal bukbang. Nangis. Nangis. Apa sih kan namanya? Kok lu bisa sih kecolok sambilan ke blok? Baik-baik. Kesenggol Boeing sekalian. Kesenggol Boeing. Itu pas-pas yang gini ya. Yang gini-gini. Lagi gini-gini. Kok tingginya sama? Kok tingginya sama sama Boeing? Hebat. Tapi kan memang misalnya kalau rame di sosmed gitu. Kadang-kadang tidak dipungkiri bahwa banyak, apa namanya, lawannya memframing ini untuk menjelekan gitu. Nah, mesti bisa dibedain black campaign sama negative campaign. Ah, black campaign sama negative campaign deh. Black campaign adalah fitnah bohong. Ya. Negative campaign adalah kampanye mengangkat sisi negatif dari lawan yang benar. Oke. Dan itu perlu. Contoh. Misalnya Jagiel suka judi. Ya. Terus terlibat. Contoh doang. Contoh doang. Contoh doang. Terus terlibat judi online. Ya. Abis itu karena judi. Enggak tunggu dulu. Yang online saya gak terima tuh. Yang pertama ya boleh lah. Yang pertama. Yang pertama judi online dia terakhir pacuan monyet. Ya kayak pacuan kuda tapi monyet. Lucu banget itu. Terus gak sampai garis binis lagi kemana-mana. Namanya monyet. Nah itu tadi apa? Negative campaign. Ya jadi ibarat kata ada orang yang punya kesalahan-kesalahan di masa lalu diangkat. Biar publik inget. Kadang-kadang publik fokusnya di tiktok gak muncul tuh informasi tersebut. Oh. Jadi kadang-kadang sebagai lawan gue mesti bilang. Publik lu tau gak sih kalo ini orang tuh dulu tuh pernah A, U, E, O gitu. Itu namanya negative campaign. Dan itu bener. Kalo gak mau kena negative campaign ya jangan punya kesalahan di masa lalu. Ya. Tapi kita mesti bedain ada black campaign, ada negative campaign. Yang susah adalah ini kadang-kadang selisipan orang gak tau mana yang bohong dan mana yang tidak. Ya. Makanya jangan percaya satu sumber. Percaya banyak sumber. Eh tapi kalo, Di kalo orang yang kayak gue nih. Gue kan udah bukan new voters ya. Ya anak-anak ini kan new voters sih baru. Belum mereka bilang aku ngorek. Dia gak muda deh. Aku udah pernah sekali. Udah pernah? Aku udah pernah nyoblos. Udah pernah nyoblos? Iya. Nah kalo orang-orang yang katakanlah sudah kayak. Ah ini udah terlalu banyak peperangan nih. Udah terlalu banyak. Ya negative campaign ya. Black campaign. Udah jadinya malah-lamah jadi skeptik gitu. Menyikapi politik yang sekarang gimana? Skeptik apaan? Skeptik. Gak pedulis. Teng. Skeptik, Teng. Ntar anda lu cuman. Ini siapa sih nyorong? Iya. Dokter ya? Bukan, bukan. Bukan kayak saya mas-mas biasasan. Iya. Mas-mas biasasan. Julukan saya. Iya bener. Apa tadi? Bokok. Bokok. Tidak ada. Tidak ada. Iya itu resikonya. Demokrasi itu menjamin kebebasan berpendapat. Kebebasan bersuara. Konsekuensinya adalah bising. Hmm. Jadi kita mesti terimain emang ini. Daripada lu dibungkam. Daripada jadi hening. Tapi kemudian kita gak tau informasinya. Ya ngasih informasi cuman satu sumber. Gak apa-apa kitanya. Yang dari puber. Pelan-pelan tumbuh dewasa. Dan mulai ngebaca. Siapa yang bisa gue ngeriin. Karena. Di sosmed. Gak tau mungkin temen-temen ini lebih ngerasain. Ada namanya bubble bias. Jadi kita cuman follow orang yang kita suka. Iya. Kita ngeblok orang yang kita gak suka. Iya. Akhirnya informasinya tuh. Ya bias. Bias gitu-gitu aja. Yang ideal adalah justru buka. Follow semuanya. Misalkan sekarang lagi. Di. Misalkan lu. DKI 3 gitu ya. Atau jaktim lah katakanlah. Terus lu bingung. Ini calek banyak banget. Follow semuanya aja. Follow instagramnya. Follow instagramnya. TikToknya apapun. Misalnya kalau kita follow. Di fallback gak? Yang gak tau. DM aja DM. Fallback dong kak. Paling gak dibaca kayak gue. Tapi intinya adalah. Cari informasi seluas-ruasnya. Emang agak capek. Tapi masih lebih baik. Daripada lu. Cuman ngelewatin kebisingan. Dan gak dapet apa-apa. Mending ngelewatin kebisingan. Dan dapet manfaatnya. Karena lu mempelajari gitu. Oh. Tapi kakak ngerasa gak? Kalau di friend platform. Itu isinya juga beda. Misalnya kayak di tiktok tuh. Gen Z banget kan. Iya. Nanti di twitter tuh. Orangnya kayak lebih. Lebih marah-marah. Lebih marah-marah. Gue gak tau. Gue masih main friendster gue. Aduh. 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 Ada friendster dong. Ya udah gak ada. Gue masih ini chatting. MIRC. Ah. Si Ramli Raja chatting. Maksudnya platform beda warga sehingga beda cara berkomunikasi. Tapi semuanya kesitu. Artinya dalam pilpres tiga-tiganya ya. Kesemua platform tersebut untuk nangkep-nangkepin. Iya. Itu juga membantu ya. Untuk memperluas market si caleg juga ya. Betul. Platform itu sangat membantu. Ji pertanyaan ji. Caleg artis efektif gak ji? Nah. Iya itu. Nah. Menurut lu ya. Kok lu emang ngelah nafas? Emang ternyata pejawabannya? Banyak temen. Iya. Itu. Itu. Makanya gue buang bodi ke lu. Gak gini-gini. Boleh. Artis boleh nyalek. Boleh. Main tenis? Boleh. Main bulu tangkis? Boleh. Siapapun sebenernya boleh. Cuman artis-artis ini mesti tau. Dia itu masuk karena emang punya gagasan, punya perjuangan. Ada banyak yang punya perjuangan. Atau dia masuk karena diajak diangin-anginin sama si partai. Kamu anak muda hebat. Sementara sama partainya cuma dipakai badannya untuk tambah-tambahan. Pada akhirnya sebuah undang-undang itu tembus kan karena banyak-banyakan suara. Gue pengen nembus banget nih undang-undang ini. Misalnya ada undang-undang yang membuat media-media sekarang di Indonesia bisa mengatur sosmed, Youtube, Facebook segala macem diatur sama mereka. Gue pengen banget tembusin ini nih. Gue turunin aja keluarga gue semua turun. Semua masuk segala macem biar tambah-tambahannya gue menang gitu. Nah kalau lu cuma dipakai badannya kan sayang. Otaknya gak dipakai, cuma ditaruh badannya. Kerja juga cuma waktu lagi mau pemungutan suara doang. Ngapain gitu. Makanya gue bilang sama artis-artis yang nyalek. Pastiin lu disitu karena lu bawa misi. Bukan jadi bagian dari misi orang. Cuma buat amplifying doang. Betul. Cuma dipakai badannya. Cuma siapa yang setuju undang-undang ini? Angkat tangan, angkat tangan. Dia cuma dipakai untuk gitu doang. Cuma buat tambah-tambahan doang. Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Di antara anda ada yang nyalek ya? Gak ada. Ah bohong. Gimana dong di antara kita yang nyalek? Siapa tau? Gak, gak usah lah ngapain gitu-gitu lah. Lu diem-diem aja lu mau nyalek ya? Enggak dong, belum cukup umur gak sih? Emang umur lu berapa? Dua-dua. Oh dua-dua. Boleh belum? Dua-dua. Coba saya tanya dulu ya. Gaknya semuanya tahu coba sih. Iya. Ngomongin masalah artis lagi. Eh artis, masalah pemilihan ini. Pemilihan. Ini kan katanya yang paling potensial adalah orang new voters. Karena mereka lagi puber politik. Dan apa namanya? Kalau ngefans banget namanya apa? Floppers. Floppers. Sesang, sesang. Dengan pilihannya gitu. Dia bersih keras dengan pilihannya. Fanatik. 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 Kan fanatik. Fanatik beda. Fanatik itu sifatnya. Fanatisme itu sindromnya. Orangnya? Oh sindromnya. Boleh nyolok mata pinggir mata lo gak? Gua nungguin. Gua nungguin ujungnya surya. Gua nungguin ujungnya surya. Gua nungguin ujungnya surya. Apa nungguin? Tau. Lah BCA. Warnanya lu kuning. Apa ditanya? Sampai mana tadi gua? Sesat kalau gua ngomongin sama jenis. Fanatik. 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 Kenapa? Ya bisa sampai bikin orang pecah belah itu emang dibangun. Sama orang-orang itu yang akan dipilih. Ya itu juga pengen kepikiran tuh sama aku tuh. Gua rasa sih sebenernya harusnya enggak ya. Politik itu kan tadi gua ngomong tambah-tambahan suara. Jadi kalau mau suaranya nambah ya jangan nyerang dan jangan nakutin orang. Sebenernya kalau lu liat kan sekarang yang terjadi kan. Ah itu bego tuh milih itu. Ya ini bego gitu kan. Padahal kan kalau lu ngelakuin itu lu kan ngedorong mereka ngejauh. Kalau lu mau menang lu rangkul mereka. Justru orang yang di seberang lu baik-baikin. Kenapa sih lu ada disitu kalau boleh tau? Disini juga ada. Karena kalau misalkan lu serang-serang atas nama fanatisme. Jadinya tuh menjauh. Angkanya ga nambah. Karena kita pengen tambah-tambahan. Kalau lu mau menang dalam politik justru baik-baikin semua orang. Termasuk orang yang katanya musuh baik-baikin. Biar matematikanya tambah bagus. Nambah, 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 nambah. Menang. Elektabilitas. Eh aku mau nanya. Om sekarang botak. Ya. Saya sekarang botak. Saya tumbuhkan rambut saya ke bawah. Hmm. Anda belum lihat mata kaki saya. Ya bener. Lepat. Bener ini. Kalau misalnya rambutnya panjang saya jadi jarang-jarang gitu kan. Kayak kerjaan kakak di New York. Wah. 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 Gocil remake funky. It's okay. I'm fine. Kincana. Teng-teng-teng-teng-teng-teng. Teng-teng-teng-teng. Teng-teng-teng-teng. Kok mana? Masa-saki. Tapi kenapa di sini gondrung di sini... Ini ya? Silo banget dia. Kayak memembak silo. Teng-teng-teng-teng-teng. Maaf. 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 Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Gua bilangin. Bagus. Anda adalah anak muda ideal. Tapi bresek-breksek ini kan gak bilang sementara. Kalau di TV, di TV beneran itu kan ada aturannya. Kalau iklan mesti bilang. Karena kan ada zamannya iklan testimoni, membanding-bandingkan. Mesti bilang. Ini tuh iklan. Nah ada undang-undang ya Kalau misalkan iklannya tidak menginformasikan Ini iklan termasuk advertorial di majalah Itu kena hukuman Di sosmed belum ada Nah karena di sosmed belum ada Jatuhnya ke politik juga Ketika ada orang ngomong karena dibayar Dia gak merasa berkewajiban untuk bilang Orang pikir ini memang pilihan Sementara anak buah bukan anak buahnya Orang yang mengagumi dia Let's say Surya gitu Banyak banget yang ngefans Gue pake contoh Surya karena jauh lebih banyak dia fansnya Banyak yang ngefans Bisa gak menguji gak usah merendahkan orang lain Dia milih pas long 19 gitu Fansnya dia Taunya cuman ini orang Surya bener, Surya jujur, emang mas-mas Biasa saja, tapi Gue percaya sama dia Ikut milih nomor 19 tanpa tau Sebenernya dia gak milih 19 Sebenernya milih 82 gitu misalnya Tapi karena dibayar 19 dia ngomongnya seperti itu Nah ini yang jadi kendala sebenernya Secara prinsip orang dibayar gak apa-apa Ini juga Lu pikir ini sebuah yang kerja disini Nontonin lu pada, nonton di Youtube lain tau Emang iya? Iya Gak apa-apa kan namanya juga kerja Iya 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 Oh bisa begitu ya Tapi gue mau nanya Sama kesana Nanya kesana Itu soal lagi pemilu-pemilu sekarang nih ya Kok sekarang banyak banget itu Bendera-bendera di playoper Ampe full banget ya Ampe full jadi Jadi kemandangan kagak terlihat buat bengong gitu Iya Boa memang bengong di playoper ya Bo Aya Iya Enak Iya Biasa aja kan berdua di playoper Boa sendiri Gua menahan Saat sakit Enggak segitunya sambil makan semangka gitu Semangka Semangka pucet aja lu Itu hukumnya apa bang? Maksudnya emang boleh masang bendera sebanyak itu? Boleh Tapi Sebaiknya jangan Itu karena Sayangnya Emang Rakyat Indonesia Masih kemakan Sama yang kayak gitu-gitu Kalau kita Enak ngeliat itu Kita sama-sama Naikin Kita sebagai Rakyat gitu Karena kalau misalnya lu sebelum ngeliat DPR DPR kayak gitu tuh Itu tuh rata-rata bangsa Indonesia Kalau lu mau naikin kualitas DPRnya Naikin rata-rata bangsa Indonesia ya dong Kitanya sama-sama lebih pintar Sehingga kalau di rata-rata Jadinya DPR Kalau lu ngeliat di DPR Maksudnya DPR ada yang tidur ketika kerja Lah Kita juga masih banyak yang tidur ketika kerja Iya bener Maksudnya di DPR ada yang Di tip absen Atau main game Lah kita juga kayak gitu DPR adalah gambaran rata-rata rakyat Indonesia Jadi kalau kita pengen DPRnya lebih baik Rakyatnya harus lebih baik Kalau kita kesel ngeliat semua bendera-bendera itu Itu adalah rata-rata rakyat Indonesia Masih kemakan emang kayak gitu-gitu Dia mah coblos yang dia inget aja banyak Kalau ngapain kayak gitu Lahirlah acara-acara Seperti Tokpot Akademi Yang mencerdaskan kehidupan bangsa Dengan menghadirkan pengamat politik Saya sendiri Evendi Gazata Beda lagi Nanti boleh dicabutin sendiri Terus dibuangin Jangan digebukin orang partai Jangan ya Tapi tentu siapa yang bersihin Iya nanti habis selesai partai Kalau misalnya ngeganggu sampai nyabut pengendara motor kayak wah gitu Apa iya Tampar bendera Tampar bendera Iya Tuh gitu Ntar tunggu aja Ntar tunggu aja Ntar apa baliw-baliw itu akan ada di kede pecelilih gitu Akan banyak pasti Di jahit-jahitnya Seharusnya yang bersihin antara Mungkin yang nyuruh Nah ini gue gak tau pasti Tapi mungkin orang nyuruh Yang nyuruh adalah orang KPU Sebenernya yang ngerapihin adalah Otoritas kota terkait Tergantung Siapa Nanti lagi di kota mana Nah mereka yang beres-beres Cuman lagi sensitif aja Yang benerin otoritas kotanya Dianggap Oh ini berpihak nih Jadi di Kipas-kipas Jadi gak enak Bendera dan baliho diturunin aja Bisa jadi Masalah Sekarang aja kan Kan ada caleg-caleg yang nempel di pohon Lagi ada movement Ada orang ngasih mural Ngasih tulisan diatasnya Pelaku penusukan pohon Oh iya Karena ngerusak pohon Itu gerakan Kayaknya gerakan masyarakat Yang sebel aja ngeliat Caleg-caleg Misalnya gara-gara Balihomo banner itu Jadi sedot WC pada ketutupan Sekarang pada meluap-meluap Loh Gimana-mana Ini ngambang nih Ada orang Ada orang yang nyiram tai Kayaknya gak masuk Muncul keluar lagi Keluar lagi Bener Tainya kayak game yang gini-gini Muncul lagi Ada waktu 5 menit gak? Pukul-pukulan Ini aku mau nanya lagi Ini pertanyaan aku juga ini Pertanyaan lu atau pertanyaan kreatif? Pertanyaan kreatif? Gini Kalau misalnya sekarang Orang berpolitik Lagi-lagi mau mengambil Paksa milenial Gensi Genset Genset Yang lagi rame banget ini Pemilihnya nih Kadang-kadang programnya tuh Banyaknya kesana-sana terus Sementara orang-orang kayak kita Gak kesentuh Dan kita kadang-kadang Kita jadi sebel gitu Itu bener gak sih Kampanye kayak gitu Atau politik kayak gitu Ya walaupun kadang-kadang Ya butuh banyak suara Tapi kan Gagasannya juga penting gitu Itu kan Gimana? Jadi kan biasanya Kalau gue capres Terus gue ngeluarin program-program Untuk Gensi Itu di platform-platform Yang banyak Gensinya Ya Kalau lu ngerasa Yang lu liat adalah Program-program untuk Gensi Berarti lu lagi banyak main Di platform anak Gensi Nah pertanyaannya Om-om macam anda Ngapain di platform Gensi Ngapain anda Nyeri cewe-cewe muda ya Bukan Anda sudah punya istri Meira Bukan Anda sudah punya istri Gamila Bukan 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 Kapanji Kalau jagel baru punya tiktok Udah 30 ribu follower Udah punya tiktok Follower 37 ribu Belum ada posting Tuh Orang mana Orang mana yang punya follower 35 ribu aku doang Bukan Orang beli Bukan apa berapa Tiktok Wah gak tau lagi gue lupa Ica berapa 3 juta Ah beli tuh beli Nah kalau dia 3 juta masuk akal Lu rajin posting kan Iya Lu gak pernah posting Beli berarti Enggak Kalau orang berarti pengen tau Menanti-nantikan postingan lu Itu pesona Pesona orangnya Gak pernah makan keju Gak pernah makan keju Kayak membert dia Gak pernah makan keju Gue kasih tau ya Gue kasih tau Di tiktok banyak iklan judi online Hati-hati Terjerat lu Tadinya lu gak suka judi online Tiba-tiba kenal lu Hati-hati Gue kasih tau Enggak aku liat cewek-cewek doang kok Lu mikir tuh lebih terpuji Enggak juga ya Berarti bener emang dia nonggro Tapi Menjawab pertanyaan lu Sebenarnya Gak apa-apa Gak apa-apa ya Yang menjadi masalah kan kalau misalkan dia mempromosikan program-program Gen Z di tempat-tempat om-om nongkrong gitu Cafe Victoria Ada di PIM 2 Ada Itu kan biasa aja Iya-iya bener Tiba-tiba dia masuk dengan program Gen Z ya om-om juga Apa sih Kan ini ngomongin kesesuaian aja Sesuai dengan platform dan tujuannya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau jadi jubir tuh Lu harus mengemukakan program-program orang yang menunjuk lu jadi juru bicara Nanti efek kedepannya adalah Apa namanya lu dihina ketika banyak orang yang gak setuju sama lu Apakah itu bagian dari konsekuensi yang lu ambil lu? Resiko itu Gue punya juru bicara favorit Siapa? Siapa? Wimar Witular masih inget ya? Enggak tau Ini ya muri-muri Almarhum Muuuri Jangan Wimar Witular Rekor muri Siapa namanya? Rekor muri siapa? Siapa namanya? Iya kan yang sering tanda tangan Rekor muri Supurana 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 beda Wimar Witular ya keriting kan? Jenji Beliau almarhum adalah jurubicara Gus Dur Pendiri PT Wimar? Bukan Ada PT Wilmar Wilmar kan ada PT kan? Ada Bukan juga berarti? Bukan Gue ngeliat beliau, beliau tuh jadi jubir tuh asik, keren, informatif Jubir tuh sebenernya kan entah itu presiden entah itu untuk capres Ya Sebenernya tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada publik apa yang jadi gagasan si capres ini Karena kadang-kadang kan posting di sosmed orang gak ngerti maksudnya apa Ya tondong jubirnya jelasin, jubirnya menjelaskan gitu Dan Wimar Witular waktu itu sebagai jubir untuk presiden keren banget Jadi tugasnya itu doang dan memang resikonya adalah Ya Jangankan jadi presiden, lu padahal juga jadi artis banyak yang gak suka Iya benar Iya kan Benar benar Jadi apapun juga resikonya Buzzer sama jubir sama gak? Iya Kalau jubir harusnya resmi tercatat Oke Kalau buzzer biasanya hanya bergerak di ranah sosmed Oh Dan biasanya bukan biasanya emang gak ada jabatan resminya Gak tercatat di struktur biasanya Tapi budgetnya masuk Gitu Aku mau nanya Iya Om mau jadi dewan perwakilan rakyat gak? Iya Harus gue akuin ada masa-masanya gue tertarik Tapi sekarang saya sudah berdamai Saya jadi pelauks aja Kenapa sih? Kenapa? Gak suka sama politik lagi Gak, gue tetap suka Tapi gue baru sadar Masalah kita itu adalah karena di dalam itu banyak yang terkenal doang Tapi gak ada kemampuannya Sama gue juga Kan gue suka politik Bukan berarti gue bisa politik Iya Jadi gue ngerasa kalau gue masuk Gue akan jadi bagian dari masalah Plus Kalau gue mau menggunakan kekuatan terbaik gue Adalah di luar dengan ngomong seperti ini Atau di sosmed atau di stand up nya gue Stand up sekarang bahasanya politik Ini mau bikin show katanya Bang Panji ya? Iya Sama siapa sih Bang? Ada banyak, ada Coki Pardede, Uus, Abraham Tino Ada Iqbal Kutul Ya Ada Sukraj Putra Ada banyak Ini mau ngomongin soal politik gitu? Ada banyak Komikaze adalah acaranya gue Acara yang gue bikin Tapi isinya Jog-jognya yang beresiko yang edgy termasuk politik segala macem Itu tanggal Ih lupa 26 26 Maaf ada banyak tanggal penting dalam hidup saya Sondong Pernikahan saya Anak-anak saya Tanggal 26 Dan untuk anda-anda Saya punya kode promo Kode promonya akan dapat diskon 20% untuk nonton live streaming acara Komikaze Mau tau kode promonya gak? Mau Hashtag nyambung jegel poligami Wah Boleh lah Oh iya Hashtag Baik Hashtag itu kode promo Gak ada nih Bukan kebenaran Gak ada Gak ada Gak ada Kalau poligami al di Thayer aja jangan omong Thayer Jadi lu beli tiketnya Gak ada G mana aja ku Nih beluti nih Angkat aja nih Lu download aplikasi Komikaze event Habis itu lu beli tiketnya disitu Tiket Komikaze 26 Acaranya jam 8 malam Lu beli tiketnya disitu Maksudkan kode promo Hashtag nyambung Jegel poligami Dapat diskon 20% Bang ini aneh-aneh aja nih Bikin balik acara? Aku nonton bang nanti ya Setiap gue promo, kode promonya menyesuaikan tempat saya promo Disini yang cocok adalah Jegel Poligami Soalnya kalo gue suruh ya pas-pas biasa-biasa aja kepanjangan Jegel Poligami Mantap Mending ecak bocil deh, bocah politik Botik-botik 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 Tapi bagusan itu sih Botik mah tiga panggabean Bagusan itu kan Kok bagusan itu? Bang, bertuah aku nonton bang Tapi lebih nempel loh Jagel Poligami Jagel Poligami Gak tau nih tiba-tiba ngomong Jagdiger Jagdiger Terima kasih Panci Yang penting kita mau jadi pemilik itu harus pintar Harus pintar Terbuka nih omonganku wawasannya sama Benar sama aku juga jadi Ya aku juga terbuka Aku sih kayaknya kedepannya gak mau jadi Dewan Perwakilan Rakyat Kenapa? Maunya jadi Dewan For You Dewan, Dewan Dewan sih Emang pintar bahasa gitu, beda Terima kasih banyak sampai ketemu lagi di Talk Ponyakkan Bimu Terima kasih Terima kasih Terima kasih